Halo teman-teman, pasti disini teman-teman sering banget dengar kata maybe, perhaps, probably, dan possibly. Teman-teman tau gak kalau keempat kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu mungkin, namun berbeda loh penggunaannya. So, kalau teman-teman masih ragu dan belum tau perbedaan penggunaannya, tonton videonya sampai habis ya. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mitterbub Kampung Inggris. Good morning everyone, how's life? Great, excellent, yeay! Kali ini, Siswani bakal bahas materi yang tidak kalah penting untuk menunjang speaking teman-teman dalam daily activities. Nah, kalau biasanya teman-teman hanya tau kata mungkin bahasa Inggrisnya itu maybe, di video kali ini Siswani bakal kasih tau kata lain untuk menyatakan mungkin selain kata maybe, Contohnya, perhaps, probably, dan possibly. Nah, selain itu penggunaannya juga berbeda teman-teman. So, let's get started. First, probably. It's something that is possible to be happened. Probably digunakan untuk menyatakan sesuatu yang kemungkinan terjadinya sangat besar dan pasti akan terjadi. Derajat keyakinannya sekitar 70-90%. Nah, probably juga memiliki beberapa sinonim loh teman-teman seperti most likely, very likely, and almost certainly. For example, it will probably rain tomorrow. Nah, dalam konteks ini berarti teman-teman udah yakin banget bahwa besok akan hujan. Kenapa? Mungkin karena cuacanya memang sudah mendung. Second, maybe or perhaps. Something uncertainty typically happening around 50-50%. Keduanya, sama-sama digunakan jika kamu tidak yakin dengan kebenaran yang akan terjadi. So, mungkin itu akan terjadi atau mungkin itu tidak akan terjadi. Tetapi, perhaps lebih digunakan dalam konteks yang formal seperti penulisan artikel dan lainnya. Sedangkan, maybe biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari. For example, why is she so upset today? Maybe she is just tired after working all day. Nah, dalam konteks ini kita menggunakan maybe karena kita tidak benar-benar yakin apa yang membuat dia perempuan merasa sedih. Kita menganggap dia perempuan mungkin merasa sedih karena lelah setelah bekerja seharian. Third, possibly or might. It is something could happen but it's far from the certainty. Possibly dan might sama-sama digunakan untuk penyatakan sesuatu yang kemungkinan terjadinya di bawah 50%. Namun, might digunakan untuk konteks formal sedangkan possibly digunakan untuk percakapan sehari-hari. For example, he will possibly join my family for dinner. Nah, dalam konteks ini kira-kira bisa dipercaya nggak ya? Kemungkinan dia laki-laki akan tidak datang. Sepertinya ini cuma ngomongan gue ya. Nah, ini dia sis Fani kasih tahu ringkasan materi pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama, probably. Probably digunakan untuk penyatakan kemungkinan yang pasti terjadi sekitar 70-90%. Yang kedua, perhaps dan maybe digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang terjadinya 50% dan 50%. Sedangkan yang terakhir, possibly dan might digunakan untuk menyatakan kemungkinan kecil terjadinya di bawah 50%. Nah, untuk menguji kemampuan teman-teman udah paham dengan penjelasan sis Fani atau belum, coba jawab pertanyaan ini ya. Misalkan, kamu diundang oleh teman kamu untuk menghadiri suatu acara. Namun, teman-teman belum tahu nih apakah teman-teman akan datang atau tidak. Kalau konteksnya seperti ini, kira-kira jawabannya seperti apa ya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman? Udah kan membedakan probably, possibly, maybe, dan juga perhaps. Buat teman-teman yang mau lebih tahu tentang bahasa Inggris, bisa banget bergabung bersama kami di Mr. Bob Kampung Inggris. Untuk informasi lebih detailnya ada di kolom description ya teman-teman. Jangan lupa buat like dan share. And see you in another video. Bye!